Untuk ketajaman kita coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat datang kembali di Golok Sulatan Pusatnya Golok-Golok berkualitas di Kabupaten Tasikmalaya Alhamdulillah setelah mungkin kisaran 2 minggu lebih Yang gak update-update lagi produk terbaru Produk-produk Sulatan Kali ini insyaallah kita akan fokuskan kembali Karena memang untuk aktivitas di kita sangat lumayan padat Jadi agak sedikit susah cari waktunya untuk buat video Terus edit juga Dan Alhamdulillah sekarang ada bagian-bagiannya sendiri Jadi mungkin untuk kedepannya bakalan fokus lagi seperti dulu ya Dan kali ini Kita akan bahas Golok yang sangat spesial Ini merupakan Golok Sembli Dengan material dari luar bisa dilihat Ini menggunakan tanduk kebo ya Kebo mulus Cuman ini ada sedikit bercak darah ya Karena memang tanduk kebo yang kita gunakan Ini benar-benar tanduk kebo yang masih press Jadi mungkin baru beberapa minggu disembeli Terus kita gunakan untuk material Golok ya Dari sarung Ini diukir naga ya Dengan ukiran yang sangat rapi tentunya Karena yang ukir juga Sudah sangat profesional Terus untuk di bagian bilah sendiri Ini menggunakan bilah baja D2 ya Dengan mode bungkuk udang Yang agak sedikit mempercantik Golok ini sendiri Jadi dikasih kuningan Tentunya kuningan yang kita gunakan tetap ya Kuningan padat Jadi untuk kualitas memang Nomor satu ya Bukan kuningan dari limbah-limbah Terus dilebur Jadi kuningannya itu agak sedikit kurang bagus lah Kalau kuningan seperti itu Di bagian sarung Kita kasih juga tali simpai Dan untuk seperti biasa Mungkin kita akan membahas Untuk spesifikasinya ya Karena memang agak sedikit penting Untuk spesifikasi Terutama buat yang Pakai untuk keperluan semelih ya Biasanya setiap orang Beda untuk kenyamanannya ya Oke Yang pertama mungkin kita akan bahas dulu Untuk Panjang bilah Panjang bilah ini 30 cm Lebih 5 mm Dengan lebar Di bagian bawah 2,8 Di atas bagian terlebar 3,3 Untuk ketebalan sendiri ini Cukup dibilang standar ya Untuk ketebalan Jadi Menyesuaikan Karena fungsinya untuk sembeli Tebalnya juga Gak terlalu tebal Juga gak terlalu Tipis ya Terus untuk Memenuhi kenyamanannya juga Kita akan ukur Untuk bagian handle Karena bagian handle Sangat berpengaruh Terhadap kenyamanan Apalagi waktu digunakan Untuk sembeli Untuk panjang handle Ini 17,5 ya Panjang keseluruhan Dari Kuningan Sampai ke ujung Idung naganya Untuk sarung Seperti biasa Kita mengikuti Dari panjang bilahnya ya Mungkin ada Space 1-2 cm Dan perlu diketahui juga Untuk sarung Yang kita gunakan Ini sarung Tandu Kebob Bulet Dan tentunya Tanpa disambung ya Karena memang Untuk tanduk Yang disambung itu Sekuat-kuatnya Disambung ya Gak bakalan Kuat lama Terus Walaupun Biasanya ya Biasanya Walaupun disambung Biasanya gak keliatan Pakai Tali sarung ya Ataupun Tali simpai Namun Untuk yang mengetahui Bisa dilihat Dari seratnya Seperti ini ya Kalau tanpa sambung Seratnya Menyatu Dari atas Sampai ke bawah Gak ada yang Istilahnya Putus ya Dan mungkin untuk Yang paling penting Kita akan Bahas dulu Untuk ketajamannya ya Karena memang Ketajaman Sangat diperhatikan Terutama untuk Golok-golok Sembeli Untuk ketajaman Di kita Bisa request ya Pengen Ketajaman Seperti apa Karena Perlu diketahui juga Untuk Tingkat-tingkat Ketajaman itu Banyak Ada yang Bisa slice tisu Tapi ke kulit Licin Ada yang Bisa ke tisu Terus ke kulitnya Bisa dibilang Gregas Terus ada yang Sampai tingkat ke plastik Ke kertas juga ya Dan ini Saya asah Untuk Tingkat ke tisu Tapi ke kulit Gregas ya Gak licin Oke kita Coba dulu Untuk ketajaman Kita coba Jajal Ini Ketisu Sangat-sangat Gampang ya Sangat ringan Tentunya Gak ada Istilah Nyangkut Bisa dilihat Dan untuk potong Tisu Dari berbagai Penjuru Ini sangat-sangat enak Dan untuk Potong ke tisu Itu biasanya Ada yang Cuma bisa Satu kali Potong tisu Itu biasanya Yang Mungkin bisa Dibilang Maaf praktek Tapi kalau Yang ini Mau dicoba Berapa kalipun Tetap enak Karena Untuk ketajaman Harga mati Ini Hasilnya Sangat-sangat licin Untuk ketajamannya Sendiri Terus Untuk Ke plastik Terus Untuk ketajaman Mungkin Ada yang Selalu komen Katanya Itu mah Plastiknya Baru Gampang Disayat Boleh Kita akan Bejek-bejek Dulu ya Supaya Susah Kalau untuk Disayat Pake golok Kita dilihat Karena Untuk ketajaman Kalau Ketisu Sudah Lancar Biasanya Mau Potong Apapun Tetap Tetap Gampang Mungkin Contohnya Seperti ini Potong Plastik Sangat-sangat Gampang Mau plastik Baru Ataupun Plastik Yang sudah Di Bejek-bejek Ini Sangat Gampang Apalagi Kalau Kita Jejal Untuk Kertas Mungkin Untuk Kertas Levelnya Sudah Level Yang Sangat Sangat Gampang Tanpa Ada Dorongan Ataupun Tekanan Karena Nempel Sedikit Pun Langsung Langsung Tersayat Dan Untuk Golok Disayat Dipastikan Semua Bagian Matabilah Dari Pangka Sampai Ke Ujung Sangat-sangat Tajam Tidak Ada Istilahnya Di Bagian Matabilah Ada Yang Tumpua Seperti Ini Untuk Ketajamannya Sangat-sangat Ringan Dan Dan Perlu Diketahui Juga Untuk Kawan-kawan Bahwasanya Kadang Ada Golok Itu Sudah Bisa Slice Ke Kertas Namun Untuk Ke Plastik Dan Ke Tisu Itu Tidak Asa Terang Dan Buat Kawan-kawan Yang Pengen Golok Yang Ini Boleh Hubungi Via Di Bawah Ya Insyaallah Pasti Saya Respon Ya Ini Untuk Penampakannya Mungkin Untuk Video Kali Ini Cukup Sekian Terima Kasih Yang Selalu Menonton Jangan Lupa Jika Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Aktifkan Notifikasi Loncengnya Supaya Tidak Ketinggalan Ketika Saya Update Update Terbaru Golok Golok Sultan Ya Mungkin Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bilat Sajam